Sari ini dijamin puyeng beredar kabar ia pernah jadi wanita panggilan, tarif fantastis dan bisa berame-rame. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Isu seputar kehidupan Sari ini seakan tidak ada habisnya, istri Reno Barak tersebut terus menjadi perbincangan publik satu persatu, isu bermunculan dan menerpa kehidupan Sari ini. Beberapa isu yang beredar belakangan ini diantaranya perceraian dengan Reno Barak hingga isu main dukun. Belum selesai isu tersebut, kini muncul lagi kabar miring lainnya mengenai Sari ini, yaitu istri Reno Barak disebut pernah menjadi wanita panggilan. Kabar tersebut mencuat dalam salah satu unggahan akun Instagram, adkongli__vilnevede, yang muncul beberapa waktu lalu. Akun tersebut mengunggah hasil tangkapan layar chat di media sosial tidak dijelaskan, chat itu dilakukan oleh siapa dengan siapa. Namun salah satunya diduga merupakan admin dari akun Instagram, adkongli__vilnevede, dan perbincangan dalam chat tersebut cukup mengagetkan. Kalau private itu 250 juta all-in tulis akun tersebut seperti dikutip hobs.id. Tidaknya itu akun tersebut juga menyebutkan hal yang lebih mengagetkan, yaitu dikatakan Sari ini juga melayani hubungan sek dengan banyak pria sekaligus. Berame-rame artinya siapa peserta yang mau bisa pakai ungkap akun tersebut. Tidak dijelaskan kapan pastinya penyanyi yang akrab di setapa inches itu melakoni profesi tersebut. Namun disebutkan hal itu terjadi sebelum dirinya menikah dengan Reno Barak. Hal lain yang disebutkan akun anonim dalam chat tersebut diduga ada juga salah satu video sursarini yang beredar ketika ia masih jadi wanita panggilan. Namun akun tersebut menolak mengungkapkan lebih lanjut dengan pertimbangan untuk menjaga nama baik Reno Barak yang kini menjadi suami inches. Kalau video bo memang real dia, kayaknya aku tahu siapa pasangannya, sambungnya. Unggan itu lalu berhasil mencuri perhatian sejumlah netizen yang mampir ke akun tersebut. Mereka umyumnya juga terkejut dengan kabar miring tersebut. Waduh, Ekyu bacang sambil bayangin macam kayak di film ye cong. Apakah gambang? Tulis salah satu netizen. Kirain private show ya nyanyi, tidak di acara ultah ternyata nyanyinya lanjut tatitude-tatitude sambung akun lainnya. Emang video porn juling itu aku pernah nonton fullnya, tidak diragukan lagi 100% celetuk akun lainnya. Ebok, isu keluarga Reno Barak harus tuli Luna May yang jadi mantu. Sahar ini segera dikempas gegara sering ibu. Isu, Sahar ini, dan Reno Barak cerai makin terdengar kencang konon. Saat ini mertuanya sudah menyadari kebohongan dan kepalsuan yang dilakukan oleh si pelantun lagu sesuatu itu. Untuk itu si mertua telah menyiapkan mantu baru di duga Luna Maya. Beredar isu kalau keluarga Reno Barak sudah mulai menyadari bahwa selama ini, Sahar ini terlalu banyak berbohong. Untuk itu, memilih cerai dan berniat mengangkat mantu baru tidak menutup kemungkinan jika orang tersebut adalah Luna Maya. Seorang saksi mata yang mengaku sebagai salah satu staff dari keluarga Reno Barak mengatakan, saat ini sudah mulai menyiapkan proses cerai dengan Sahar ini. Di mana Luna Maya bersiap-siap untuk dipilih jadi mantu yang baru. Belum lama ini, akun Instagram atkongliwildeverday pada hari Senin, mengunggah sebuah tangkapan layar percakapan dengan salah satu staff yang mengaku dari anggota keluarga Reno Barak. Perceraian lambat dalam satu bulan ini, menurut salah satu saksi yang mengaku sebagai staff dari anggota keluarga Reno, mengatakan bahwa saat ini, Sahar ini dalam proses cerai. Bahkan orang tua Reno sudah berencana menyiapkan mantu baru, namun belum diketahui apakah orang tersebut Luna Maya. Cuma tadi pagi, staffnya komen, Mbak udah tau kalau ibu mau cari mantu yang baru, ku jawab iya ya, aku mau ngikutin aja. Konon keluarga Reno sudah tau segala keburukan Sahar ini, sampai-sampai mereka mengetahui soal dugaan pemalsuan ijasa si pelantun lagu sesuatu itu. Menurutnya saat ini antara keluarga Sahar ini tengah berdebat soal harta gonung gini, termasuk berapa banyak nafkah yang nanti didapatkan oleh si penyanyi berusia 41 tahun itu. Kalau nggak paham ya berarti benar. Duga di jasa palsu mulai tercium, kalau yang akan dengar selintingan sih katanya si S minta nafkah yang nilainya lumayan gede. Lebih lanjut, orang tersebut mengatakan bahwa akta cerai yang beredar di media sosial adalah benar adanya. Bahkan sudah hampir ditanda tangan oleh Sahar ini dan Reno Barak. Saat ini Sahar ini dan Reno Barak isunya sedang dalam tahap perceraian. Mereka berdua tengah negosiasi mengenai nafkah yang akan diberikan perbulannya. OB bilang sudah ada akta cerainya sedang ada di penggugatan. Mereka berdua sedang negosiasi mengenai nafkah berapa persen perbulannya. Pernyataan yang diunggah oleh akun tersebut mengenai Sahar ini dan Reno Barak cerai mendapat perhatian dari banyak netizen. Terbukti dari banyaknya tanda suka dari 900 orang. Puluhan orang berbondong-bondong menuliskan komentar di kolom postingan. Sebagian dari mereka menuliskan komentar. Jika Sahar ini dan Reno Barak cerai akibat karma dari Luna Maya. Gilda, Gilda, mertua restu kena karma. Udah ngerendahin moon, eh dapat mantu lebih parah. Haha, budai siap-siap dah diketawain dan doa gue. Kagak manjur doang ya, pengen mereka langgeng til jana, ujar netizen. Sebagai netizen, ada yang menuliskan komentar bahwasannya mereka akhirnya bisa tenang. Karena mantan pacarnya Luna Maya, yaitu Reno Barak dan Sahar ini akhirnya cerai. Alhamdulillah akhirnya Eike bentar lagi bisa istirahat dari dunia penggibahan. Saud netizen bisa bobok syantik dan sekarang saud netizen lainnya. Namun kabar percayaan tersebut baru sekedar isu yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Hingga saat ini, baik Sahar ini maupun Reno Barak belum memberikan klarifikasi. Keduanya juga masih terlihat mesra di media sosial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!